Oke teman-teman ketemu lagi di channel ini Rizky RY3 Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tutorial Setelah pesemesan berikut ini Oke teman-teman perkenalkan nama aku Ahmad Rizky Pada kesempatan ini aku akan membagikan tips atau tutorial kepada kalian semua Gimana cara mengedit foto manipulasi bersama Anya Anjani Nah bro ini salah satu selebgram Indonesia ya bro Nah kira-kira seperti apakah contohnya Dan contoh hasil editingnya akan menjadi seperti ini bro Gimana? Bagus kan bro? Seperti biasa sebelum lanjut tutorial Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video baru kami So lanjut ke tutorial Oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop Dan pada kesempatan kali ini kita akan memanipulasi foto kembali Yaitu bersama Anya Anjani Bisa dikatakan selebgram Indonesia ya bro Oke contohnya seperti ini hasil editingnya Dan seperti biasa saya telah menyiapkan bahan mentahnya Dan ini adalah foto Anya Anjani nya Nanti saya kasih link di description untuk kalian download secara gratis Dan disini tentunya ada foto saya Konsepnya seperti ini bro Ada cahaya Bisa dikatakan soft saja bro Tapi tidak ada cahaya matahari Ada sih sebenarnya Tapi ya tipis-tipis gitu ya bro Juga terlalu terang dan tidak terlalu gelap Cahaya kurang lebih seperti ini Oke saya fotonya ini sekitar jam 10 pagi Fotonya dengan cahaya seperti ini Oke langsung saja kita ke tutorial bro Kita ke background Anya dulu Nah di bagian Anya Anjani nya ini kita memberikan efek ruang space kosong dulu ya Karena pengennya saya letakin disini objek saya ya bro Karena ini terlalu di tengah Letaknya kita ctrl J saja Seperti ini kita duplikat Seperti ini kita berikan Ya kurang lebih seperti ini Oke untuk memperlebar ruang kosongnya Kita eraser dulu saja sedikit ya bro Kita klik pada keyboard kalian Seperti ini Kita perbesarkan brushnya Menggunakan tutup kurung Nah seperti ini Nah ini masih ada kelihatannya bro Tapi tidak apa-apa Tidak terlalu kelihatan banget juga Kita geser lagi Kita ctrl J lagi bro Nah seperti ini Biar ada ruang space kosong Kita klik C pada keyboard kalian Nah ada bayangan yang seperti ini bro Jadi kita geser saja seperti ini Untuk memperlebarnya Oke kita enter saja Kita menggunakan move tool Kita geser lagi seperti ini Nah kurang lebih seperti ini Jadi sudah dapatkan background yang ruang kosong Di sebelah sini jadinya Kita langsung saja ke background saya Nah waktunya kita seleksi saja secara otomatis Di background saya ini Menggunakan quick selection tool Kita klik W pada keyboard kalian Kita gunakan yang plus Dan waktunya kita perbesarkan saja brushnya Menggunakan tutup kurung seperti ini Kita perbesarkan Oke kita add saja atau kita selection Secara otomatis menggunakan quick selection tool ya Karena saya males ya Menggunakan pen tool Karena memang jarang saya menggunakan pen tool ya bro Oke seperti ini Kita periksa dulu ALT sambil scroll mouse ya bro Untuk menzoom in dan zoom out seperti ini Kita tahan space untuk menggeser seperti ini Untuk mempercepat Mempercepat ya pekerjaan kalian Kurang lebih seperti itu Oke Sudah pas Kita ke move tool saja Kita drag Fotonya ini ke background anjani nya Seperti ini Kita ctrl T BEM ALT sambil scroll mouse Kita perkecilin saja Yang bagian pojok-pojoknya Kita tahan shape Seperti ini Nah Kita enter saja Nah Jadi kan Kalau dilihat seperti ini Sudah hampir pas ya bro Pencahayaannya Karena kita Memang saya konsepnya seperti itu ya Jadi kalian Apabila pengen fotonya Biar kelihatan real Kalian harus Konsepnya harus pas ya bro Bisa dikatakan harus pakai ide dan konsep ya Kurang lebih seperti itu Saya selalu mengingatkan seperti itu ya Kepada kalian semua Biar hasilnya editing itu lebih mudah Dan bisa dikatakan lancar gitu ya Oke Kita hapus saja Yang bagian yang tidak penting ini Kita menggunakan iraster tool saja Kita klik Eh pada keyboard kalian Kita klik kanan Nah yang Hardness kita kurangin sekitar 9% saja Oke Kita perkecilin brushnya menggunakan Buka kurung Oke Kita hapus saja seperti kita Ke opacity Ya 100% Nah Altness sambil scroll mouse Sepertinya kita perkecilin lagi Pokoknya kalian hapus saja Sampai selesai ya bro Sampai selesai ya bro Sampai selesai ya bro Sampai selesai ya bro Nah bro Dan apabila udah seperti ini Langsung saja kita ke move tool Kita pindah toolsnya ya bro Waktunya kita akan Memberikan pewarnaan sedikit ya bro Di bagian wajah saya Nah waktunya ini kita beri nama dulu ya Kita beri label dulu Kita double klik saja pada mouse kalian Kita beri nama saya Seperti ini kita enter Oke Waktunya kita seleksi sedikit ya Kita klik control Klik pada mouse kalian BEM seperti ini Kita ke create Neville or adjustment layer Kita ke brightness and contrast Kita sedikit terangin Sedikit saja bro Seperti ini Nah yang ini kita kurangin kontrasnya Nah Warang lebih seperti ini saja ya bro Kita tutup saja Biar gemerak-merak sedikit ya bro Oke Nah dan apabila udah seperti ini bro Kita berikan Efek lagi bro Di bagian bibir saya Karena bibir saya Karena masih terlalu pucat gitu ya bro Ya Kita seleksi saja secara otomatis Menggunakan quick select control Kita klik W pada keyboard Kalau ini Broshnya terlalu besar Kita perkecilin saja Broshnya menggunakan Buka kurung Seperti ini ALT sambil scroll mouse Untuk menzoom in Nah kita add saja Kita gunakan minus Ini karena Terlalu berlebihan ya Oke Dan apabila udah seperti ini Waktunya Kita pindah ke sini Oke Kita ke create Neville or adjustment layer Kita ke hue and saturation Kita ambil sampelnya Menggunakan jari telunjuk ini Kita BEM seperti ini Kita sesuaikan dengan Ya Bibir dari si Anyanya ini ya bro Oke kurang lebih Seperti ini Gak terlalu merah-merah Banget ya bro Kita mainkan Seperti ini saja Kita tutup Kita lihat Before afternya Di bagian bibir saya Jadi agak lebih Kalem kita bibir saya Kurang lebih Seperti itu ya bro Oke Apalagi ya Sini kurang ya Oke Di bagian ini Yang kurang Menggunakan Saya pengen menggunakan efek Yang kayak Fat-fat gitu ya bro Kita ke Create Neville or adjustment layer Nah kita akan menggunakan Efek curves Nah di bagian curve ini Kita bagian ambil Ambil yang bagian Shadownya saja bro Kita naikkan ke atas saja Seperti ini Nah biar lebih Ya keren Dikit ya bro Kurang lebih seperti itu Kita lihat Before afternya Jadi Seperti ini ada Efek-efek Fat-nya itu ya bro Nah kita kemana lagi ya Ke Langsung saja Keseluruhan ya bro Kita ke Create Neville or adjustment layer Kita akan memberikan efek Ke kuning-kuningan ya Menggunakan color balance Nah kita ambil bagian Yang yellow-nya saja Seperti ini Jadi nah Kurang lebih seperti ini Rate-nya kita mainkan juga Seperti ini Nah jadi Plus 3 saja Seperti ini saja ya bro Nah kita tutup saja Kita lihat Before afternya Nah Dan Boom Seperti inilah bro Hasil editing kita hari ini ya bro Edit foto manipulasi bersama Anya Anjani Ya bisa dikatakan Cukup singkat sih Manipulasi kali ini Mungkin tutorial kali ini Cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh ya bagi kalian pengen Request tutorial seperti ini Atau edit foto subscribe On episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja Ke instagram saya Di Atrus Kri Underscore Atau ke kolom komentar Youtube saya yang Di bawah ini bro Seperti biasa Selanjutnya tutorial ini Saya serahkan kepada Ahmad Rizky Nah bro Seperti itulah tutorialnya Gimana Bagus kan bro Mungkin tutorial kali ini Cukup sampai disini saja ya bro Terima kasih banyak telah menonton video ini Oh ya bagi kalian pengen request tutorial seperti ini Atau edit foto subscriber Episode selanjutnya Kalian bisa langsung saja ke instagram saya Di Atrus Kri Underscore Atau ke kolom komentar youtube saya Yang Di bawah ini bro Seperti biasa Sebelum meninggalkan video ini Jangan lupa like Comment And subscribe dulu channel ini Biar berkembang untuk ke depannya Dan Jangan lupa nyalakan notifikasinya Biar tidak ketinggalan video-video Baru kami Saya Ahmad Rizky Pamit undur diri See you next time Stay creative Biar berkembang untuk ke depannya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.